Budi Hermawan, pemuda lulusan SMK di Garut, Jawa Barat ini, belakangan dianggap berjasa di sekitar kampungnya, kampung Celimus Hideng, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu. Bagaimana tidak penemuannya dianggap meringankan beban warga dan siswa yang selama pandemi ini mesti belajar daring yang modal utamanya adalah internet. Ia membuat jaringan internet mandiri dengan bermodal kabel fiber optik sendiri. Ini ada satu F-O-backboard. Lalu ada F-O-akses, ini untuk pelanggan atau untuk ke rumah warga. Lalu dia masuk ke sini, dia dirubah dari kor menjadi piktel. Dari piktel ini dia masuk ke konverter, konverter LAN. Lalu dia masuk ke kontroler, dari situ baru disebarkan kembali. Dibantu swadaya masyarakat, Budi pun berhasil membuat sistem jaringan internet. Kini warga bisa sepuasnya mengakses internet tanpa takut mahal atau keluar dana besar hanya untuk beli kuota. Lebih mudah yang tadinya untuk video call aja mungkin terputus-putus. Nah dengan adanya internet murah ini, lebih cepat dan ya sangat mudah lah. Lantaran dianggap bermanfaat bagi halayak banyak, maka sistem jaringan internet buatan Rudi pun kemudian dikelola oleh badan usaha milik desa. Warga mesti membayar iuran Rp33.000 per bulannya. Iuran ini kelak bisa digunakan untuk menyempurnakan sistem jaringan sehingga bisa berkualitas lebih baik. Ini apresiasi lah, karena kan sesuai tujuan pemerintah kan penetrasi internet di negara lah ya, di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Ya ini apresiasi lah. Cuma kalau ini akan dikembangkan menjadi usaha, usaha yang profesional, ya harus punya izin. Izin yang dikeluarkan kementerian komunikasi informatika. Budi sang pencipta mengaku belajar secara otodidak dan hanya mengembangkan pengalaman kerjanya di perusahaan telekomunikasi selama 15 tahun. Rencananya dibantu perangkat desa, Budi akan mengurus perizinan sistem jaringan lokal ini. Ervan Lugina, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!